Intro Pernyataan Alumni Lintas Fakultas Angkatan Unpad Tolak Ganjar Pranowo Terberitakan Alumni Unpad mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden 2024 Berita mana berkaitan dengan adanya acara urun rempuk kelompok yang menamakan dirinya Alumni Unpad Urun rempuk tersebut berlanjut dengan deklarasi Alumni Unpad Balat Ganjar Yang mendukung kader PDIP Ganjar Pranowo sebagai Capres pada Pemilu 2024 Alumni Unpad lain tentu berkeberatan dengan dibawanya nama institusi untuk mendukung Capres tersebut Menarik alumni dan atribut Unpad kerana pertarungan politik praktis adalah suatu kesemberonoan yang dapat merusak nama baik Unpad Ganjar sendiri didilai sebagai figur yang berantan kritik Bahwa Ganjar Pranowo memiliki rekam jejak tidak bersih dari dugaan korupsi Di persidangan PNTPKOR Jakarta Ganjar sebagai Wakil Ketua Komisi di DPR disebutkan menerima uang suap sebesar 500 ribu USD Bahwa Ganjar Pranowo kurang memiliki kepakaan moral Sehingga tidak merasa malu untuk mengakui secara terbuka bahwa dirinya hobi menonton film porno Dalam kaitan keagamaan berani menyalurkan dana umat ZIS dari BAS untuk membangun perumahan kader-kader PDIP Memanfaatkan dana keagamaan untuk kepentingan politik Bahwa Ganjar Pranowo adalah figur yang potensial menjadi kepanjangan tangan dari kelopok oligarki Baik penguasa maupun pengusaha Oligarki telah terbukti menjajah bangsa dan menguras kekayaan negara sekaligus memusuhi demokrasi Bahwa Ganjar Pranowo nyata-nyata lebih memihak pada pemilik modal Dengan mengenyampingkan kepentingan rakyat Kasus Wadas adalah bukti pengabayan hak-hak pribumi demi investasi Bahwa Ganjar Pranowo tidak memiliki prestasi yang bagus dalam membangun provinsi Karenanya diragukan pula kemampuan untuk memajukan dan menyejahterakan negeri Terkesan lebih mengedepankan pencitraan ketimbang karya nyata Bahwa kecil kemungkinan negara di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo itu Dapat memenuhi pencapaian tujuan bernegara Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Dengan status sebagai petugas partai Maka akan terjadi konflik kepentingan Yang lebih jauh merusak karakter diri sebagai negarawan Atas dasar hal-hal tersebut di atas Maka kami alumni unpad dari berbagai fakultas dan angkataan Dengan ini menyatakan Pertama Menolak pihak manapun yang membawa nama unpad Dalam dukung-mendukung capres untuk pemilu 2024 Kedua Menolak dukungan atas kader PDIB Ganjar Pranowo Sebagai calon presiden Periode 2024-2029 Menolakan ini didasarkan Pada keyakinan Bahwa presiden yang akan datang Haruslah figur negarawan Yang jujur Bermoral Bereputasi Serta memiliki semangat Dan tanggung jawab Untuk memajukan bangsa Dan negara Semoga Tuhan Yang Maha Esa Meridoi dan memudahkan perjuangan kita Bandung 9 Mei 2023 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Merdeka 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 Publik Akhir pekan lalu disugui Aksi sejumlah bupati Wali kota Dan wakil mereka Di berbagai daerah Yang mendatangi rumah-rumah warga Di wilayah pemerintahan masing-masing Mereka menempelkan stiker bergambar Bakal calon presiden Atau baca pres Ganjar Pranowo Yang bersanding dengan presiden Republik Indonesia Joko Widodo Ada wakil kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka Dan wakil kota Medan Bobi Nasution Yang merupakan anak dan mantu presiden Joko Widodo Kemudian wakil kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu Dan wali kota Surabaya Eri Cahyadi Stiker yang mereka tempel Berlatar belakang warna merah Dengan tulisan Gerak cepat Indonesia maju Pada bagian atas Kemudian di bagian bawah Bertuliskan Ganjar Pranowo Indonesia 2024 Bila ditarik kesamaan kepala-kepala daerah itu Rupanya mereka semua kader PDI Perjuangan Mereka mengaku mendapat instruksi partai Untuk menempelkan stiker-stiker ganjar Ke rumah-rumah warga sebagai sosialisasi Pertanyaannya kemudian Siapa yang bisa memastikan warga Tidak terintimidasi Atau tidak berani menolak rumahnya Ditempeli stiker oleh kepala daerah mereka Tentu warga hanya bisa tersenyum-senyum Khawatir bila menolak Akan mendapatkan balasan dari sang wali kota Aksi masal kepala daerah tersebut Sungguh mengherankan Karena mereka selaku kepala daerah Begitu vulgar memperlihatkan dukungan Terhadap salah satu calon Peserta pemilu Memang baru calon Akan tetapi Publik dan para kepala daerah itu sendiri Tahu persis bahwa stiker itu merupakan dukungan Terhadap Ganjar Pranowo Yang telah dideklarasikan PDIP Sebagai baca pres Beberapa kepala daerah bahkan sudah menyatakan Bertekad memenangkan capres Dan caleg dari PDIP Dari situ saja Sudah ada pengakuan bahwa Penempelan stiker itu bagian dari upaya Pemenangan tersebut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu pada pasal 283 ayat 1 Menyatakan Pejabat negara Pejabat struktural dan pejabat fungsional Dalam jabatan negeri Serta aparatur sipil negara lainnya Dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah Kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum Selama dan sesudah Masa kampanye Larangan yang mencakup kepala daerah selaku pejabat negara ini Dibunyikan kembali Dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 Dalam aksi para kepala daerah atas instruksi PDIP itu Sudah terpenuhi unsur mengarah kepada keberpihakan PDIP sudah menjadi peserta pemilu 2024 Dan baca presnya akan menyusul sebagai peserta pemilu Sayangnya Badan pengawas pemilu atau bawaslu Terkesan gamang menyemprit para kepala daerah tersebut Ketua bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bakja mengakui kegiatan seperti itu Tidak boleh dilakukan kepala daerah Meski begitu Bila dilakukan ketika bupati atau wali kota Yang bersangkutan tengah tidak berdinas Hal itu boleh-boleh saja Padahal Larangan keberpihakan itu bisa tidak berlaku Hanya ketika kepala daerah mengambil cuti Di masa kampanye Saat itu Mereka boleh menunjukkan keberpihakan Dengan ikut dalam tim kampanye untuk pemenangan capres, caleg, hingga kepala daerah Hak tersebut tidak diberikan di luar masa kampanye Yang kita khawatirkan Bawaslu merasa segan menindak karena pelakunya para kader partai penguasa Bila demikian Ini sangat berbahaya bagi penyelenggaraan pemilu 2024 Yang demokratis Karena perjalanan pemilu masih panjang Bawaslu Perlu menunjukkan ketegasan dari sejak awal Tidak peduli partai atau pihak manapun yang dihadapi Dengan begitu Kepercayaan rakyat bahwa pemilu terselenggara dengan jujur dan adil Tidak akan luntur Sampai jumpa